Usai putusan pra-peradilan yang membebaskan Pegi Setiawan muncul pertanyaan bagaimana efek Pegi bebas dan langkah hukum terpidana lain. Kita langsung saja berbincang dengan Sugiyanti, kuasa hukum Pegi Setiawan, sudah bergabung juga Pegi Setiawan di layar Sapa Indonesia Malam Kompas TV. Juga ada Otto Hasibuan, kuasa hukum terpidana kasus Vina dan Irjen Purnawirawan Anton Carlian, mantan Kapolda Jawa Barat. Selamat malam Mas Pegi, Bu Yanti, Bapak Otto, Pak Angon. Selamat malam semuanya. Selamat malam, saya tentu ke Mas Pegi dulu. Mas Pegi istirahatnya cukup setelah bebas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita sejauh ini masih kurang. Masih belum istirahat ya, tapi sudah pulang ke Cirebon kan ya. Bagaimana apa yang ada di pikirannya Mas Pegi saat melihat kembali rumah yang tidak ditemui selama 49 hari ini? Alhamdulillah itu terasa seperti mimpi. Saya sangat bahagia, sangat tidak bisa dimanggur dengan kata-kataan. Saya seperti mimpinya, sangat luar biasa bang. Mas Pegi tampaknya masih terharu ya? Terharu banget. Bagaimana Mas Pegi melihat perjuangan tim kuasa hukum dan juga Mas Pegi sampai ada di titik ini? Sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi dari pihak PH saya, itu sangat berjuang mati-matian. Siang malam mereka berjuang, luar biasa. Saya sangat bangga memiliki mereka semua. Saya melihat Mas Pegi saat ini terharu, saya teringat momen pada saat awal konferensi pers. Di saat itu masih teringat wajah Mas Pegi mengatakan bahwa memberikan kode bukan Mas Pegi pelakunya pada saat itu. Begitu ya Mas Pegi, apa yang membuat Pegi saat itu bisa berani? Karena mulai dari spontan dari hati nurani saya bahwa saya memang tidak melakukan kejahatan seperti itu. Bahwa saya merasa benar karena saya tidak pernah memiliki rendam kepada siapapun. Saya tidak pernah memiliki kenyataan jahat kepada siapapun. Karena saya juga tidak mau membokongi semua rakyat. Kalau saya diam berarti itu saya membokongi masyarakat seluruh Indonesia dan saya menghancurkan hakat matahabat keluarga saya. Dan Mas Pegi yakin betul bahwa Mas Pegi tidak terlibat apapun dalam kasus ini? Sangat yakin, sangat yakin. Karena itu adalah pengalaman hidup saya, saya yang ngalami, saya yang tahu semuanya. Jadi saya yakin pada diri saya sendiri bahwa saya tidak pernah melakukan itu. Dia pernah terlibat. Mas Pegi tolong diceritakan waktu awal saat bebas itu kan Mas Pegi bercerita. Waktu awal ditangkap itu sempat ada pemukulan. Tapi juga tadi di petang tadi Mas Pegi bilang bahwa kalau dari tahanan, polisi di tahanan itu semakin lama memberikan perlakuan yang baik. Nah bagaimana perbedaan perlakuan yang dirasakan selama 49 hari ini Mas Pegi? Waktu yang pertama itu ya saya sudah melupakan itu karena itu wajar lah biasa. Saya sudah mengikhlaskan itu karena semacam itu kan mungkin ada kewajaran. Jadi setelah itu kan di dalam ditahdi itu terutama saya sangat luar biasa. Sama sekali di dalam ditahdi itu tidak ada pemukulan, tidak ada kekerasan. Mereka menyambut saya dengan baik. Mereka juga mengapa membiarkan saya berulang juga dengan baik. Terus dalam perpisahan juga dengan baik. Alhamdulillah mereka di dalam sana semua baik, perlakuan penjaga itu sangat baik sekali. Selama para pawah-pawah, aslinya para tim-tim lain sangat baik. Dan teman-teman yang ada di dalam itu sangat luar biasa. Lalu memotivasi saya, lalu membuat saya menjadi lebih percaya bahwa perulangan Allah itu bisa ada. Jadi mohon maaf waktu Mas Pegi cerita bahwa ada sempat dipukul di bagian mata atau sempat dibekap dengan plastik itu akan bersama dengan kuasa hukum? Akankah itu dilaporkan kembali? Perbuatan tidak menyenangkan itu atau seperti apa? Saya sudah mengikhlaskan karena itu adalah pertama. Pertama awal saya masuk di pihak penyelitikan. Jadi saya mengikhlaskan itu karena itu hanya sedikit. Jadi saya sudah tidak apa-apa. Mungkin itu wajar lah. Jadi saya dalam pihak pelaksana itu sudah mengikhlaskan tidak apa-apa. Sudah mengikhlaskan itu yang terjadi di awal ya pada saat penangkapan. Mas Pegi, apa sih yang membuat selama 49 hari ini dari awal ditangkap, ditetapkan tersangka, sampai menjalani tahanan dan saat ini bebas? Kekuatannya datang dari mana Mas Pegi? Sehingga bisa tabah di tahanan? Alhamdulillah kekuatan utama itu dari pihak keluarga, dari pihak tim pengacara, dari pihak seluruh elemen masyarakat Indonesia yang sudah mendukung luar biasa. Saya buat netizen, para kru-kru wartawan, para media, dan terutama Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu membuat motivasi saya bertambah, semakin bertambah setiap hari. Nah saya ke Bu Sugiyanti. Tentu ini belum berakhir setelah Pegi bebas. Karena kan yang berikutnya apakah ganti rugi ini sudah diajukan untuk permohonannya, restitusinya, baik itu material, imaterial, dan juga permohonan rehabilitasi. Sampai di mana prosesnya Bu Yanti? Sebenarnya sejauh ini kami dari tim kuasa hukum belum membicarakan dengan pasti apakah kita akan mengajukan rugatan gantilugi atau tidak. Memang itu di dalam keputusan ada disampaikan bahwa rehabilitasi dan gantilugi itu bisa dilakukan oleh pemohon pra-peradilan yaitu Pegi Setiawan. Namun kami dengan tim masih membicarakan itu dan belum sampai kepada pembuatan rugatan belum. Masih pembicaraan, masih dalam pembicaraan, masih wacana dalam tim saja. Tapi ini akan dilakukan, artinya upaya hukum ini akan dilakukan oleh tim kuasa hukum? Kalau tim mungkin akan ke arah situ karena memang ini adalah guatan perdata tapi kami pun akan meminta persetujuan dari keluarga apakah memang akan diajukan gantilugi tersebut atau tidak. Mungkin kami akan kembali juga nanti berbicara, berkoordinasi dengan keluarga. Oke, kalau ini tidak hanya Pegi Setiawan setelah mendapatkan putusan pra-peradilan yang membatalkan demi hukum status tersangkanya, saya ke Bang Oto. Bagaimana dengan terpidana lain di kasus ini? Apakah putusan pra-peradilan ini dijadikan nofum atau bukti baru untuk melakukan langkah hukum berikutnya, PK misalnya? Ya, saya pikir ya. Pertama saya ucapkan selamat dulu nih sama Pegi ya, yang sudah bebas ya. Mudah-mudahan kamu diberkati Tuhan dan juga Santi, memang sejawab saya Santi. Selamat ya karena berjuang, sudah berhasil. Jadi begini, tentunya putusan pra-peradilan ini memang tidak mengenai subtansi ya, tetapi mengenai prosedural. Namun demikian, karena di dalam putusan itu juga ada amar putusan yang mengatakan bahwa memerintahkan pihak kepolisian itu agar tidak melanjutkan penyidikan terhadap Pegi. Nah, sehingga menjadi pertanyaan kita adalah sebenarnya Pegi ini ada yang tidak sebenarnya dalam kasus ini. Kan menjadi pertanyaan kita ini sekarang. Nah, kalau nanti pembuat polisi nanti tidak jadi melanjutkan penyidikan terhadap kasusnya Pegi, karena sudah dibatalkan tersangkanya, lantas bagaimana skenario yang ada di dalam dakwaan jaksa selama ini? Dakwaan jaksa selama ini mengatakan ada perang 11 orang melakukan pembunuhan berencana terhadap FINA. Nah, kalau 3 orang itu tidak ada terpenggal, 2 orang sudah fiktif, tambah 1 orang Pegi ini tidak jelas lagi urusannya. Lantas bagaimana terjadi suatu periswa pidana yang orangnya sendiri hanya 8, tapi dituduhkan ada 11 orang. Nah, ini saya kira akan baik juga akan menjadi bahan buat kami untuk mengajukan PK terhadap terpidana yang 5 orang. Walaupun sebenarnya dengan bukti-bukti yang ada pun menurut kami sudah cukup telaklah bahwa dengan adanya 2 dinyatakan sebagai fiktif, maka ini sudah cukup alasan sebenarnya untuk mengatakan bahwa dakwaan jaksa, putusan hakim yang menyatakan bahwa mereka itu bersalah itu adalah sangat tidak benar. Karena tidak mungkin kan. Coba sekarang jadi 3 nih, saya nggak tahu nasibnya Pegi-Pegi yang mana ini. Kalau 3 orang ternyata tidak ada orangnya. Tidak bisa ditunjukkan oleh hakim, ya, ditunjukkan oleh polisi. Didakwa 11 orang, ya kan? Hanya 8, semua 11 orang ada peran masing-masing, ada adegan, ada skenario dan sebagainya. Tapi yang bisa tampil hanya 8. Nah ini saya kira sangat melemahkan daripada putusan itu. Jadi mudah-mudahan nanti tim kami ini bisa menjadikan putusan perapadilan Pegi ini sebagai bahan yang memuntungkan untuk membela para terpidana tersebut. Bang Oto ini menangannya 5 terpidana, betul ya? Saya konfirmasi kembali. Nah, yang sejauh ini paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat dari sejumlah opsi yang masih digodok. Bang Oto, apakah mengajukan PK terlebih dahulu atau meminta, mendorong polisi untuk membuka kasus ini dari awal? Penyelidikan bahkan sejak awal atau penyidikan sejak awal? Seperti yang saya katakan beberapa waktu dalam wawancara saya, memang fenomena penegakan hukum kita ini kan sekarang ini sangat luar biasa, kurang berpihak kepada rakyat dan keadilan. Nah, saya terus terang saja agak pesimis, walaupun dalam hati saya mudah-mudahan bisa berubah gitu ya. Pesimis kalau kita berharap di tingkat kepolisian. Dari dulu saya katakan, urusan ini polisi bisa salah, jaksa bisa salah, tapi hakim tidak boleh salah. Nah, ini terbukti. Adapun proses-proses yang dipaksakan oleh kepolisian untuk mempertanggakan PG, akhirnya hakim lain memutuskan bahwa itu adalah tidak benar. Nah, kalau kita sekarang berharap kepada polisi, apakah masih bisa? Saya sebagai warga negara Indonesia bisa saja berharap, tapi saya pesimis. Kalau menggantungkan ini kepada itikah baik dan kemauan daripada polisi untuk memperbaiki ini. Nah, kalau karena itu, saya minta kepada ketua mahkamah terus untuk bisa mengawal, memberikan kuat kepada hakim-hakim nanti. Kalau sampai perkara ini berjalan, supaya hakimlah yang bisa meluruskan semua persoalan-persoalan ini. Kalau untuk memberikan, menggantungkan kepada polisian, ya saya mudah-mudahan berharap, mudah-mudahan bisa, tapi saya pesimis. Nah, saya ke Pak Anton, karena akhirnya ada tanda tanya kepada polisi, apakah mungkin bahwa ini dilakukan investigasi sejak awal lagi? Membuka kembali kasus ini dari awal sehingga terang-benderang, tidak ada lagi kasus salah tangkap dalam kasus pembunuhan Vinda ini, Pak Anton? Baik, ini sangat memungkinkan. Bahkan saya mungkin salah satu yang pertama kali mengusulkan ada audit investigasi. Buka kembali semuanya dengan gelar perkara khusus. Nah, dengan kejadian ini, ini merupakan satu pembelajaran yang sangat berharga. Dan saya juga ucapkan selamat juga kepada Kang Peggy, Bu Yanti, Pak Woto Hasibuan yang sudah berjuang. Luar biasa, ya saya sebetulnya sedih dan kecewa karena saya mantan penyidik, gitu kan. Mantan penyidik, makanya di sini walaupun saya mantan, saya meminta maaf kepada keluarga. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Semoga, ya saya menjadi salam berkeluarga, Pak. Masalah kita kembali, itu sangat memungkinkan untuk dikepolisian bisa audit investigasi. Di audit investigasi itu, di gelar perkara khusus, itu akan direkonstruksi ulang. Nah, baik siapa tersangkanya, direkonstruksi pasalnya, direkonstruksi alat buktinya, direkonstruksi juga tentang rekonstruksi TKP. Nah, dari sana nanti baru diadakan audit penyidikan, itu untuk ditingkat. Tapi untuk ditingkat, karena tadi dengan lima tersangka yang lainnya, ditingkat saat dan juga pengadilan, itu ada eksaminasi. Oke. Nah, lakukan eksaminasi. Baik. Eksaminasi, mungkin Bang Oto juga paham, pasti sangat tahu lah. Ada internal, ada publik. Tapi kalau sekarang, karena sudah menjadi perhatian khusus, bisa dimintakan eksaminasi khusus. Oke. Mengaudit semuanya. Karena apapun juga, ya mohon maaf, polisi di dalam ini ada kekeliruan. Tapi salah satu kekeliruannya itu apa? Keterangan saksi yang menyatakan bahwa Pegi Perong itu adalah Pegi Setiawan. Pak Anton, izin saya bertanya. Karena tadi bisa didorang audit investigasi untuk mengungkap lagi sejak awal, termasuk audit penyidikan. Apakah perlu ayah dari almarhum Eki, Rudiana, ini dihadirkan atau diperiksa lagi? Karena kan bagaimana Pak Anton melihatnya? Pada saat 2016 lalu, Rudiana, Ibtu Rudiana pada saat itu Pakatnya Ibtu, di narkoba, di kasat narkoba. Tapi ikut menangani kasus ini di penyidikan, apakah ada yang tidak biasa dalam hal ini, Pak Anton? Justru di audit penyidikan itu nanti penyidik-penyidik lama pun juga harus dihadirkan, termasuk pelapor. Apakah di sini ada sebuah kesalahan prosedur atau tidak? Bahkan di awal pun juga, tolong propam turun, propam turun. Siapa yang tidak sesuai dengan prosedur agar segera ditindaklanjuti. Nah, apakah imbauan saya dari awal itu ditindaklanjuti dengan serius atau tidak? Karena ini banyak. Karena apabila salah tangkap, saya dulu penyidikan diwanti-wanti. Itu adalah pelanggaran rap yang serius. Dan apabila ada saksi yang menyatakan misalkan yang bukan tersangka, dijadikan tersangka, itu diancam 242 sumpah palsu, 9 tahun ancamannya. Saya sekali mengatakan demikian. Dan justru, di sini pun juga ini ada juga kesaksian-kesaksian yang mungkin harus diulangi lagi. Harus direkonstruksi. Sehingga polisi pun juga jadi tersesat. Artinya Pak Anton, apakah ini semuanya harus diaudit ulang? Termasuk kenapa saya tanyakan soal ayah Eki? Karena kan terakhir Pak Anton juga tadi menyebutkan soal propam. Propam dan itwasum sudah memeriksa ayah dari Eki. Dan dikatakan bahwa tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan. Nah, kalau dengan putusan praperadilan ini, apakah artinya yang pemeriksaan dilakukan propam dan itwasum itu harus diulang kembali pula? Ya, saya kira harus diulang. Karena ini adalah keputusan hukum yang final. Dan kita baru dibuka mata instruksi polisian ada kekeliruan dalam proses penyidikan ini. Harus mau tidak mau gitu kan. Dan ini jangan sampai terulang kembali. Ini pembelajaran pahit. Ya, saya juga malu sebetulnya. Waduh, kok begini adik-adik saya? Bukan berarti saya lebih baik. Tidak juga. Tapi ini harus jadi satu cambuk yang luar biasa. Ya, mungkin nanti dilibatkan juga komponen-komponen eksternal. Baik dari LSM atau lain-lain. Untuk bisa masuk tim audit penyidikan ini. Termasuk komponas dan juga memang harus dikawal dengan serius. Sehingga bisa mendapatkan, ya apapun juga dengan adanya ini. Otomatis, trust public kepada kepolisian akan menurun. Saya juga sangat sedih. Bang Oto saja sudah tidak percaya sama Polri. Saya sedih sebetulnya. Tapi insya Allah, dengan keseliusan semua pihak. Sehingga kita pun juga bisa meluruskan penyidikan ini. Sesuai yang diharapkan. Siapa yang harus memerintahkan untuk misalnya audit investigasi? Apakah Kapolri yang harus memerintahkan langsung? Ya, bisa Kapolri memerintahkan Kabar Reskrim. Karena ini Rana Kabar Reskrim. Dan juga memerintahkan IRWAS. IRWASUM. Ada ITSUS di 5 gitu. Khusus untuk audit penyidikan. Jadi IRWASUM yang bekerjasama dengan Barres Krim. Kan ada WASIDI. WASIDI pengawasan penyidikan. Tapi khusus untuk audit penyidikan itu ada di IRWASUM. Bisa perintahkan agar betul-betul serius dan dikawal. Karena ini ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, kalau dari sisinya Peggy, Peggy kan sekarang sudah bebas. Tapi ada terpidana lain yang saat ini juga akan mengajukan langkah hukum lainnya. Menyusul Peggy, putusan peradilannya dikabulkan oleh hakim. Bagaimana Peggy memberikan semangat untuk terpidana lainnya? Atau apa yang ingin Peggy sampaikan kepada terpidana lainnya yang juga saat ini sedang mencari keadilan dalam kasus Vina? Apa yang mau saya sampaikan kepada mereka semua? Jika memang mereka tidak bersalah, ayo buktikan. Kita bangkit. Jangan pernah takut kepada siapapun. Kalau kita benar, jangan pernah takut. Ini maju terus. Meski putar, bukan nyawa sekalipun. Jangan pernah gentar. Siapapun lawan kamu, ayo kita bangkit. Bungkapkan yang benaran. Dan supaya yang benar tetap terdengar dan salah dan salah dan salah. Biar ketidakangan dihatikan. Allah wabar. Jadi berani untuk membuktikan. Kalaupun tidak salah, yakin tidak salah. Ayo, sama-sama buktikan. Kalau dari Ibu Sugiyanti, informasinya juga kan akan memidanakan AIP dan Sudirman. Akan melaporkan soal keterangan palsu ini. Sudah dilaporkan atau kapan akan dilaporkannya? Mungkin nanti nunggu Peggy silat dulu. Untuk dua atau satu minggu ke depan kita akan berbicara lagi dengan tim kuasa hukum yang lain. Apakah laporan akan dilaksanakan pada minggu depan. Atau langkahnya seperti apa. Mungkin nanti kita akan bicara lagi dengan tim. Saya berharap bahwa kepada lima terpidana itu kalau memang mereka tidak bersalah. Tolong tadi Pak Anton juga sudah bicara dilakukan pembalik pemeriksaan. Karena memang ini ada pelapornya. Maka harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu seperti yang kemarin Ahli katakan. Kalau ada pelapor harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Kecuali memang tertangkap tangan seperti itu. Bang Oto juga yang membantu terpidana lainnya untuk mencari keadilan dalam kasus ini. Di mana bisa memulai untuk mencari keadilan? Karena kan ada banyak spektrum yang sekarang harus dijalani. Satu keadilan dari sisi korban. Korban tentu ingin tahu siapa yang sebenarnya membunuh Fina dan Eki. Tapi dari terpidana yang merasa bahwa dirinya tidak terlibat juga kan butuh untuk mencari keadilan. Bagaimana Bang Oto melihat ini? Jadi gini ya tadi seperti yang dijelaskan Pak Anton. Kan ada upaya usulan-usulan tadi agar polisi ini melakukan suatu eksaminasi dan sebagainya. Tapi bagi klien kami terpidana yang lain, ingat mereka itu hukumannya semur hidup loh. Ya nggak main-main gitu ya. Jadi ada dua fase yang harus kita pikirkan atau dua hal. Pertama apapun yang dilakukan polisi untuk memperbaiki dirinya, tidak mengubah hukuman terhadap terpidana ini. Mau dihukum, mau disaksi apapun para penyidik ini, nggak ada dampaknya kepada terpidana. Terpidana tetap terpidana dan dihukur semur hidup loh. Itu akibatnya. Nah karena itu bagi kami adalah pertama tentunya, walaupun saya katakan pesimis, tapi saya tetap berharap agar polisi, nggak usah ditekan-tekan, nggak usah diomongin, berinisiatiflah memperbaiki penyidikan ini dengan baik. Ya kan? Nah itu satu. Kedua, saya berharap nanti apabila kami sudah membuat PK, itulah harapan satu-satunya. Buat terpidana ini agar bisa dia bebas. Sebab tanpa adanya PK, nggak bisa dia menyebabkan. Kecuali semuanya oleh Presiden ya. Tapi itu pun nggak mungkin. Kalau dengan gerasi kan harus ada pengakuan. Ya kan? Itu persoalannya. Jadi harapan kita adalah paralel. Pertama, polisi berbenah diri, memperbaiki semuanya dengan baik. Nggak perlu ada malu-malu. Itu semua manusia yang bisa salah. Apakah yang salah juga ada. Hakim yang salah bisa juga ada. Polisi yang salah juga ada. Tapi jangan karena kita ingin membela force, akhirnya kita tutupi. Itu akan lebih buruk buat pendegakan hukum kita. Terbuka saja sekarang, buka saja kasusnya apa adanya. Masyarakat juga orang-orang baik kok. Alasan pemaaf kok kita ini. Kita tidak bermaksud atau tidak ingin orang itu dihukum. Tidak. Tidak perlu penyidik ini dipenjarain. Nggak perlu. Yang penting hukumnya diperbaiki. Ya kan? Itu yang paling utama gitu loh. Nah yang kedua, nanti mahkamah aku sebagai benteng terakhir, ya mahkamah benteng terakhir, diharapkan apabila kami mengajukan PK, tolonglah diperhatikan semua fakta-fakta hukum ini. Kasian mereka. Kalau sampai dia tidak berbuat, dihukum si murid hidup, itu bagaimana? Ingat bagaimana itu kalah kurangga kita. Kita tentu ingat ada gium bahwa lebih baik melepaskan seribu orang bersalah daripada menahan satu orang tidak bersalah. Betul, Triska. Itu harus dipegang teguh, termasuk juga irah-irah bagaimana menegakkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini tanggung jawabnya berat. Sehingga kita berharap penegak hukum bisa betul-betul menegakkan kasus ini atau mencari konstruksi kasus ini adil-adilnya, tidak merugikan pihak manapun. Untuk Peggy, semoga dapat istirahat yang cukup. Setelah ini, selamat beristirahat kembali di rumah, berkumpul dengan ibu tercinta, dengan keluarga. Terima kasih banyak atas waktunya. Bang Otohasibuan, terima kasih. Bu Sugianti, terima kasih. Terima kasih, selamat malam.